Rumah judi pancing parak seri 4 dari 10 pendekar 4 alis jelit 5 tamat Bab 9 Akhirnya siyaung hang berangkat juga Ucapan ting hiang ih memang tidak salah Dengan sendirinya ia tidak dapat menemani dia selama hidup Cuaca cukup cerah, sinar seng surya tetap gelang-gemilang Tapi rencana siyaung hang tidak kering lagi seperti tadi Bila teringat kepada persoalan yang ruwet dan penukaran yang akan dihadapi Sungguh ia ingin terjun ke sungai saja dan habis perkara Daun rontok memenuhi halaman Dilihatnya seorang anak perempuan berumur belasan berdiri sendirian di bawah pohon yang sudah kering Tangan anak perempuan itu memegang sepucuk surat Dengan pandangan sanksi dan heran ia sedang mengawasi liok siyaung hang Siyaung hang mendekatinya, tiba-tiba ia menegurnya dengan tertawa Bukankah aku yang sedang kau tunggu anak perempuan itu terkejut? Jawabnya tergagap Apakah, apakah engkau ini liok siyaung hang yang beralis 4 itu betul? Aku ini liok siyaung hang Dan kau namaku jiupeng hui tian giyok hao yang menyuruhmu ke sini Bukan jiupeng mengangguk Kembali jiupeng mengangguk sambil mengangsurkan sepucuk surat Baik sampul maupun kertas suratnya, semuanya dari bahan kertas pilihan Tulisannya juga sangat rajin Surat itu berbunyi, cuwon siyaung hang yang terhormat Anda pendekar besar masa kini, lelaki ajaib zaman ini Sudah lama ku kagumi nama Anda Cuma sayang selama ini tidak dapat bertemu Adapun istriku Hiang ih, jika Anda menyukainya Terpaksaku persembahkan dia bagimu sekedar sebagai tanda kagumku kepada Anda Semoga diterima dengan senang hati Kelak bila mana sempat, tentu akanku siapkan arak untuk diminum bersama dengan Anda Mengenai biaya makan minum di sini sudah ku bayar sampai akhir bulan Terlampir adalah kuit tangsi dari hotel yang bersangkutan Mohon diterima dengan betul Terlampir pula surat perceraian istriku agar segala urusan menjadi beres Mohon diterima sekalian Tanda tangan di bawah ternyata betul hui tian giok hou adanya Dengan sabar siyaung hang membaca surat ini Tiba-tiba ia merasa kesabaran sendiri sudah ada kemajuan Ternyata surat ini tidak sampai dirobeknya Dilihatnya si gadis jiupeng masih berdiri di situ dan memandangi siyaung hang dengan metel Terbelalak, agaknya dia juga sangat tertarik oleh lelaki cakap yang beralis empat ini Kau tunggu jawahan ku tanya siyaung hang dengan tertawa Jiupeng mengangguk Dengan sendirinya hui tian giok hou sangat ingin tahu bagaimana reaksi siyaung hang setelah membaca suratnya Jika begitu pulang dan katakan kepadanya bahwa aku sangat berterima kasih atas hadiahnya Sebab itulah aku pun akan menghadiahkan sesuatu kepadanya Apakah perlu ku bawa pulang kesana tanya jiupeng Barang ini tak dapat kau bawa, harus diambil sendiri kesini, kata siyaung hang Tiba-tiba jiupeng memperlihatkan rasa takut Namun, namun ingin ku beritahukan padamu lebih dulu Selah siyaung hang, hadiah apakah yang akan ku berikan padanya Supaya dapat kau berikan pertanggungan jawab kepadanya Jiupeng tampak merasa lega tanyanya Hadiah apa yang akan kau berikan kepadanya Bogem mentah jawab siyaung hang Jiupeng tampak melenggong karena tidak paham apa yang dimaksudkannya Ia pun tidak berani berunya, ingin tertawa juga tidak berani Siyaung hang tidak tertawa, ia coba menjelaskan Bogem mentah akan ku berikan tepat pada hidungnya Sekeluarnya dari hotel Liok siyaung hang terus menuju ke depan melalui jalan yang berdebu Belum ada satu li jauhnya Tiba-tiba diketahuinya dua hal yang sangat tidak menyenangkannya Jalan ini ternyata sangat sepi Kecuali dia sendiri dan Hwe Hon Sem Yeu Hampir tidak terlihat ada penguntit yang lain Dalam saku siyaung hang kini selain tersisa sedikit uang receh Dia tidak punya bekal lain lagi Dia suka keramaian, suka melihat macam ragam orang berkeliling di sekitarnya Biarpun diketahuinya ada sementara orang tidak bermaksud baik kepadanya Uga tidak dihiraukannya Satu-satunya urusan yang dapat merisaukan dia hanya kesepian Jika di dunia ini masih ada urusan yang dapat membuatnya takut Maka utusan ini juga cuma kesepian Miskin bukankah juga sejenisnya kesepian? Bukankah datangnya kesepian selalu berikutan dengan datangnya kemiskinan? Pada waktu ada awang, kesepian akan mudah dihalau Bila mana kantongmu kosong barulah akan kau rasakan kesepian serupa kantongmu Biarpun dicambuk juga tak mau pergi Xiaohang menghela nafas, untuk pertama kalinya ia merasa angin yang meniuk dari depan itu sungguh sangat dingin Pada waktu lohor Xiaohang hanya mengisi perut dengan sepiring nasi campur Sedangkan ketiga kakek yang masih terus menguntitnya itu telah menghabiskan 4 kati daging rebus 4-5 macam santapan pilihan dan menghabiskan pula beberapa poci arak Saking mendongkolnya hampir saja Liok Xiaohang mendekati mereka dan memberitahukan bahwa orang yang berusia lanjut sebaiknya jangan terlalu banyak makan barang berminyak Arak juga perlu dikurangi, kalau tidak, akan mudah terserang penyakit darah tinggi, sakit jantung dan kencing manis Jelas makan siang ini berlangsung dengan tidak memuaskan, mestinya dia tidak perlu memberitip atau persen kepada pelayan Tapi sayang, seorang kalau biasa menjadi tuan besar, biarpun sudah rudin, sifat tuan besar itu tetap sukar berubah Sebab itulah setelah tutup perkening, isi saku Xiaohang tambah kurus Padahal Rahasu masih jauh di sana, tanpa bekal care bagaimana dia akan melanjutkan perjalanan Dia tidak dapat merampok atau mencuri, tidak dapat menipu, apalagi mengemis Bila orang lain, terang perjalanan ini tentu akan dibatalkan Untung Liok Xiaohang bukan orang lain, Liok Xiaohang tetap Liok Xiaohang Menghadapi kesulitan macam apapun dia tetap optimis, selalu ada akalnya untuk memecahkan setiap kesulitan Menjelang maghrib, angin meniup ke lebih dingin orang berlalu lalang di jalan hampir tidak kelihatan lagi Liok Xiaohang justru lagi berjalan-jalan dengan santai seperti halnya orang yang habis makan kenyang Dan lagi melancong di daerah pertokohan yang paling amai di kota raja Padahal satu piring nasi campur yang dimakannya sudah sejak tadi tercerna habis Namun di dalam hati dia lagi tertawa, sebab betapapun dia berjalan, kemana dia pergi Ketiga kakek sialan itu harus mengikut di belakangnya Siapapun tahu Liok Xiaohang lebih licin daripada belut lebih cerdik daripada setan Sedikit lengah saja bisa jadi bayangannya akan menghilang dan sukar dicari lagi Maka selama Xiaohang tidak berhenti untuk makan malam, ketiga kakek itu juga tidak berani berhenti Sudah barang tentu, bukan pekerjaan enak bila perut kosong harus makan debu dan minum angin di tengah perjalanan jauh ini Selama hidup belum pernah Hwe Hon Sam Yee U tersiksa seperti sekarang Akhirnya Koh Siong Sian Sing tidak tahan Sekali lengan bajunya mengebas seperti burung saja dia melayang ke sana dan hingga di depan Liok Xiaohang Xiaohang tersenyum, tegurnya Mengapa kau cegat jalanku? Apakah kau anggap kere berjalanku kurang cepat dengan muka masam? Koh Siong Sian Sing berkata Aku cuma ingin bertanya sesuatu padamu Kakek ini memangnya bukan orang yang punya rasa humor Apalagi yang temsi di dalam perutnya sekarang hanya api amarah belaka Kontan ia bertanya, ingin ku tanya padamu Kau tahu waktu tidak Xiaohang berkedip-kedip, katanya Ya rasanya sekarang sudah tiba waktunya makan Jika tahu, mengapa tidak letas kau cari suatu tempat untuk makan Kata Koh Siong Sian Sing Sebab aku belum mau, jawab Xiaohang Mau atau tidak mau tetap harus makan Teriak Koh Siong Sian Sing Xiaohang menghela nafas Memaksa orang berjudi atau memaksa orang berzina Sudah sering ku dengar Tapi belum pernah ku dengar Ada orang memaksa orang lain untuk makan Dan sekarang kah sudah kau dengar pula Kata Koh Siong Sian Sing Soalnya aku mau makan atau tidak Lalu ada sangkut paut apa denganmu Tanya Xiaohang tiba-tiba Setiap manusia kan harus makan nasi Coba katakan, kau manusia atau bukan benar Setiap manusia pasti makan nasi Tapi ada sejenis manusia yang tidak dapat makan Jenis manusia apa Tanya Koh Siong Orang yang tidak gablek duit Akhirnya Koh Siong baru tahu duduknya perkara Sorot matanya menampilkan senyuman geli Katanya segera Bagaimana jika ada orang mau mentraktirmu Itu pun perlu melibat keadaan Sahut Xiaohang dengan tak acuh Melihat keadaan bagaimana perlu kulihat dulu Apakah dia mentraktirku dengan sesungguh hati Dan sejujurnya atau tidak Sahut Xiaohang Jika ku traktir dirimu dengan sesungguhnya hati Kau pergi tidak Xiaohang tersenyum Jika benar-benar hendak kau traktir diriku Dengan sendirinya tidak enak ku tolak Koh Siong menatapnya Engkau tidak punya uang untuk makan Ingin ditraktir orang Tapi kau justru tidak mau buka mulut Malah perlu ku buka suara lebih dulu Untuk minta persetujuanmu Sebab sudah ku perhitungkan dengan baik Engkau pasti akan mencari diriku Ujar Xiaohang dengan tak acuh Sekarang setelah kau datang Bukan saja soal makan Urusan tempat tinggal juga harus kau tanggung Sampai sekian lama Koh Siong menatapnya pula Akhirnya ia menghala napas panjang Dan berkata Ai berita yang tersiar di dunia kangung Ternyata tidak bohong Untuk bergaul dengan liuk Xiaohang Memang betul tidak mudah Akhirnya santapan enak dan arak sedap Harus disuguhkan Tidak terkecuali pula teh kelas tinggi Kau minum arak Tanya Koh Siong Sian Seng Kalau sedikit tidak minum Jawab Xiaohang Oh maksudmu Bila mau minum harus minum sepuasnya ya Supaya puas harus minum banyak dan cepat Segera Xiaohang menuang satu mangkuk penuh Menengah dah dan arak itu dituang ke dalam mulut Sekaligus ia tenggak habis semangkuk arak itu Caranya minum arak bukan dengan minum Melainkan dituangkan ke dalam mulut Di dunia mi tidak sedikit orang yang kuat minum arak Tapi menuang arak ke dalam mulut serupa liuk Xiaohang tidaklah banyak Koh Siong memandangnya dengan terkesima Untuk pertama kalinya ia tersenyum Ia pun menuang satu mangkuk arak dan ditenggaknya Caranya menenggak arak ternyata juga bergaya tuang Dalam hati Xiaohang bersorak Si tua ini ternyata juga boleh Koh Siong tampak bangga Katanya Minum arak selain cepat Juga harus puas Boleh minum tiga atau lima mangkuk Betapa cepat kera minumnya tidak menjadi soal Kau sanggup minum berapa banyak tanfa Xiaohang Berapa banyak minumnya juga tidak soal Baru terhitung hebat apabila tidak dapat mabuk Biarpun minum sebanyak-banyaknya Kakek yang dingin dan suka menyendiri Ternyata lantas berubah menjadi seorang lain Bila mana bicara tentang minum arak Xiaohang tersenyum dan berkata Kau sanggup minum berapa-berapa banyak dan tidak sampai mabuk Entah, belum pernah kucoba Memangnya engkau tidak pernah mabuk Koh Siong Sian Singh tidak menyangkal Ia balas bertanya Engkau sendiri sanggup minum berapa banyak dan tidak mabuk Cukup secawan kuminum sudah terasa rada mabuk Seribu cawan yang kuminum juga tetap begini Untuk ketiga kalinya sorot metu Koh Siong menampilkan senyuman Ucapnya Makanya engkau tidak pernah mabuk Benar-benar Xiaohang juga tidak menyangkal Ia mendongak Kembali semangkuk dituang pula ke dalam kerongkongan Pemain catur ketemu tandingan yang sama kuat Adalah suatu pertandingan yang menarik Sama menariknya jika pemindum arak ketemu tandingan yang setimpal Kedua kakek lain Jing Liu dan Hon Bewe Tidak menghiraukannya Tanpa bicara mereka berdiri dan mengeluyur keluar Malam sunyi, kedua orang berpangku tangan dan mendongak memandangi langit Sampai agak lama barulah Jing Tiok bersuara perlahan Sudah berapa lama Lotua tidak pernah mabuk? Sudah 53 hari, sahut Hon Bewe Sudah kudu ya hari ini Lotua pasti akan mabuk-mabukan, ujar Jing Tiok Selang sejenak, Hon Bewe juga menghela nafas dan berucap Sudah berapa lama kau pun tidak pernah mabuk? Hampir 23 tahun, sahut Jing Tiok Sejak kita bertiga mabuk bersama dahulu itu Lalu tidak pernah lagi kuminum secegup pun di antara kita bertiga Jika ada seorang selalu berada dalam keadaan sadar Hidup kita barulah dapat bertahan lebih lama Jika dua orang tentunya akan lebih baik Makanya sudah hampir 20 tahun kau pun tidak pernah minum Ya, 20 tahun kurang 17 hari Padahal takaran minummu jauh lebih kuat daripada Lotua Ujar Jing Tiok dengan tertawa Han Bewe juga tertawa Ah, mana, yang paling kuat takaran minumnya tentu saja dirimu Tetapi ku tahu, di dunia ini tidak ada orang yang tidak pernah mabuk Memang betul, asalkan masih minum arak suatu ketika pasti mabuk Hal ini tidak dapat dibantah oleh Sapa Oun Sebab itulah Liu Xiaohang juga sudah mabuk Rumah ini sangat luas ada perapian yang besar Xiaohang berbaring di suatu tempat tidur yang sangat longgar dalam keadaan telanjang bulat Bagi Xiaohang, tidur dengan memakai baju serupa Halnya kentut dengan membuka celana, perbuatan yang merepotkan dan berlebihan Barang siapa kalau mabuk, tidurnya pasti akan sangat nyenyak Xiaohang juga tidak terkecuali Cuma waktu sadarnya dia jauh lebih cepat daripada orang lain Di luar jendela sekarang gelap gulita, di dalam rumah juga gelap pekat Dia sudah mendusin, menghadapi kegelapan yang tak berujung dan kosong ini Dia termangu-mangu hingga lama Teringat macam-macam urusan baginya, banyak hal tidak dapat diceritakannya kepada orang lain Bahkan ia sendiri pun tidak berani memikirkannya Bisa jadi lantaran ingin melupakan hal-hal itu Makanya dia sengaja beradu minum arak dengan kosong siansing dan sengaja mabuk Akan tetapi baru saja ia mendusin dan buka mata Yang segera teringat justru macam-macam urusan itu Yang seharusnya dilupakan mengapa justru tidak dapat dilupakannya Yang mestinya teringat mengapa justru tidak dapat teringat Diam-diam Xiaohang menghela nafas Ia bangun dengan perlahan Seolah-olah khawatir mengejutkan orang di sampingnya Padahal di sampingnya tidak ada orang Tapi pada saat itu juga tiba-tiba terdengar orang menghela nafas perlahan Nyatanya, meski di sampingnya tidak ada orang Tapi di dalam rumah ini ada orang Bab 10 Dalam kegelapan lamat-lamat terlihat sesosok bayangan berduduk di depan sana Entah kapan datangnya Juga sudah berapa lama orang berduduk di situ Ada tamu Suwan rumah tidur senaknya Kukira bukan kera demikianlah melayani seorang tamu Terdengar orang itu berkata Rasanya aku tak pernah mengundang tamu siapapun Agaknya anda juga bukan tamuku Malahan bagaimana bentuk wajahmu belum pernah kulihat Sahut Xiaohang Apa susahnya jika ingin melihat wajahku Perlahan orang itu lantas bergehem Pintu di belakangnya lantas terbuka Cahaya api meletik Menyalakan sebuah lampu Seorang berbaju hitam ringkas dengan kedok kain hitam Muka lonjong kurus muncul dan kegelapan sana Pakaian orang itu perlenteh Sikapnya anggung Matanya bersinar Berwibawa Akan tetapi tetap kelihatan menyeramkan Bahkan jauh lebih menyeramkan daripada si baju hitam yang berdiri di belakangnya Ternyata boleh juga Kata Xiaohang dengan tertawa Boleh juga? Kau maksudkan tampangku boleh juga tanya orang itu? Wajahmu ini ternyata tidak berbeda jauh daripada dugaanku Kata Xiaohang dengan tertawa Kau tahu siapa aku melengak juga orang itu? Ya, kah Loxan Betul tidak orang itu mengembuskan napas dan berkata Pernah kau lihat diriku Xiaohang menjeleng Tapi kau kenal aku Kata pula orang itu Liok Xiaohang tersenyum Kecuali kah Loxan Siapa pula yang mau mencari diriku ke tempat ini di bawah cuaca sedingin ini? Selain kah Loxan Siapa lagi yang mempunyai pengiring tokoh bulim kelas tinggi Dengan menyandang pedang antik Bagi maka tergelaklah kah Loxan Tertawanya juga seram menakutkan Bahkan membawa semacam kaya mengejek Ucapnya Bagus Liok Xiaohang memang tidak malu sebagai Liok Xiaohang Memang hebat dan punya pandangan tajam Terima kasih Aku cuma kebetulan melihat Tanpa terasa lantas ku sebutkan Mendadak kah Loxan berhenti tertawa Ditatapnya Xiaohang sampai lama sekali Kemudian berkata pula dengan perlahan Dan kau pun tahu maksud kedatanganku Lebih baik ku dengarkan keteranganmu sendiri Kata Xiaohang Ku minta kau pulang-pulang Pulang kemana pulang ke duniamu Yang gemilapan dengan kerumunan nona manis Ke restoran yang tersedia santapan enak dan arak Ke rumah judi dengan segala macam kemawahannya Ketempat-tempat itulah yang pantas didatangi Liok Xiaohang Xiaohang menghela nafas Ya, ucapanmu memang benar Aku pun sangat ingin pulang ke sana Cuma sayang, jangan khawatir Tukaskah Loxan Ku tahu akhir-akhir ini kantongmu lagi kempes Maka lebih dulu sudah ku siapkan sangung yang cukup bagimu Segera ia berdehem pula seorang hamba tua berambut putih Membawa dua lelaki kekar masuk dengan menggotong peti penuh Berisi emas parak yang bercahaya gemilapan menyilaukan mata Dari mana kau datangkan barang-barang ini Masa tidak kerepot ujar Xiaohang sambil berkerut kening Ku tahu Ginbyo memang lebih praktis daripada uang kontan Katakah Loxan Tati betapapun tidak lebih menarik Daripada emas parak yang menyolok seperti sekarang ini Agar dapat menggelitik hati seseorang Perlu digunakan barang yang nyata Betul juga ujar Xiaohang dan kau mau terima Tidak tanya kah Loxan Harta tentu saja menarik Mengapa tak ku terima dan kau mau terima Tanya kah Loxan Harta tentu saja menarik Mengapa tidak ku terima dan kau pun mau pulang Tidak mau Xiaohang tersenyum Lalu menyambung Terima dan tidak adalah satu soal Pulang atau tidak juga satu soal lagi Dua soal tidak dapat dihubung-hubungkan Kah Loxan juga tertawa Manusia ini ternyata juga luar biasa Din dapat tertawa pada saat yang mestinya tidak perlu tertawa Inilah pancingan dengan harta benda Katanya kemudian Ku tahu juga terhadap orang semacam dirimu ini Pasti takkan berhasil jika melulu menggunakan pancingan dengan harta saja Lantas apa pula yang kau sediakan Kalau tidak dapat dipancing dengan harta benda Dengan sendirinya harus digunakan kekerasan Ehem bagus ujar Xiaohang Tidak bagus mendadak si baju hitam menyambung Tidak bagus tanya Xiaohang Namamu termashur Pergaulanmu memenuhi jagad Sampai kaisar yang sekarang juga suka padamu Jika ku bunuh orang semacam dirimu ini Tentu akan banyak mendatangkan kesulitan Ujar si baju hitam Lantaran itulah takkan kau bunuh diriku Ya tidak Sahut si baju hitam Kebetulan Aku tidak ingin mati Cuma sayang sekali pedangku keluar dari sarungnya Pasti menemukan darah Dan inikah yang kau maksudkan kekerasan Kembali Xiaohang tertawa Ini cuma satu peringatan saja Lalu bagaimana sesudah peringatan Perlahan si baju hitam menurunkan lampu Perlahan pula mengangkat tangannya Kering Tau-tau pedang sudah terlolos Cahaya pedang gemilapan Seakan haus ingin minum darah segar musuh Xiaohang menghela nafas Ternyata benar senjata tajam yang sukar dicari Untuk apa engkau menghela nafas Tanya si baju hitam Aku merasa bersyukur bagimu Pada waktu bersyukur bagi orang lain Terkadang aku pun menghela nafas Oh bingung juga si baju hitam Maka Xiaohang menjelaskan lagi Kau bawa senjata tajam sehebat ini Tapi rela menjadi budak orang semacam kah loksan Kalian datang dan kang lang Sepanjang jalan ternyata tidak bertemu dengan sahabatku itu Sungguh mujur kau Memang kenapa bila bertemu dengan sahabatmu Tanya si baju hijau Jika bertemu dengan dia Saat ini pedangmu sudah berada di tangannya Dan kau pasti sudah masuk liang kubur Hektometer Besar amat suaramu Jengek orang itu Ini bukan suaraku Tapi suaranya Memangnya siapa dia Sebunjui soat Turat hijau pada tangan yang memegang pedang itu Nampak menonjol Dengan murka orang itu mendengus Tapi sayang Engka sendiri bukan sebunjui soat Pada detik itulah pedangnya lantas menusuk Hawa pedang menyayat kulit Tenaga yang mengejutkan Arah yang jitu Dan kecepatan yang menakjubkan Pedang setajam itu Dan ditusukan secepat itu Daya serangnya tidak ada Ubahnya seperti sambaran kilat Dan siapakah yang dapat mengelakan serangan kilat itu Hanya Liu Xiaohong Dia masih tetap berbaring dengan tenang Mendadak sebelah tangannya terjulur Dua jarinya menjepit perlahan Inilah gerak jari yang menakjubkan Dan tidak ada bandingannya di dunia Inilah tindakan yang tiada taranya Dan sukar untuk dibayangkan Sekali jari menjepit Seketika sinar pedang lenyap Dan hawa pedang sirna Pada saat itulah sekonyong-konyong Genting rumah tersingkap sebagian Seorang memberosot ke bawah Segesit kera Kedua tangan bergerak sekaligus Berpuluh bintik perak terus berhamburan An ke arah Liu Xiaohong Inilah serangan maut yang tak terduga Dan sukar dijaga Terdengar suara blak-blak yang ramai Berpuluh macam senjata rahasia Sama mengenai selimut yang membungkus tubuh Liu Xiaohong Hanya menggunakan selimut saja Padahal jaraknya sedemikian dekat Tenaga sambitan senjata rahasia itu cukup kuat menembus dinding Tapi ternyata tidak dapat menembus selimut ini Sebaliknya malah terus terpental balik dan berserakan di lantai Orang yang memberosot dari atas itu masih menggelantung di Belandar Ucapnya dengan gegetun Sudah lama ku dengar jari sakti Liu Xiaohong Tidak ada bandingannya Tak tersangka tenaga dalamnya juga sehebat ini Xiaohong tertawa Sesungguhnya aku sendiri tidak pernah menyangka bahwa seorang pada waktu terancam bahaya Tenaganya bisa bertambah besar Mendadak ia menjulurkan tangan yang lain Dan perlahan merabah batang pedang yang masih dijepit itu Dan berkata Ehem, sungguh pedang bagus Habis berkata pedang terus dilepaskannya Si baju hitam melengat Kau, Xiaohong tertawa pula Aku bukan sebunjui soat Maka pedangku kembalikan kepadamu Jiwa juga tetap milikmu Si baju hitam melongo dan Kahloxan tertawa Inilah kekerasan Kata Kahloxan dengan tersenyum Dipancing dengan harta tidak mempan Dipaksa dengan kekerasan tidak berhasil Lalu apa yang dapat ku lakukan Mengapa engkau tidak pulang saja Kata Xiaohong Ucapan yang aneh Tapi Kahloxan seperti tidak mendengarnya Ia berkata pula Ada pamo yang mengatakan Nghyong, pahlawan kesatia Sukar menembus bijin wan Rintangan wanita cantik Tidak perlu disangsikan lagi Anda adalah seorang Nghyong lantas sekarang Di mana adanya si cantik Sudah tentu si cantik Sudah siap Si cantik berada di luar pintu Ketika angin meniup Tercium bau harum semerbak Seorang hamba tua yang berkuku sangat panjang Sedang mencungkil sumbu pelita Dengan sebatang korek kuping perak Lalu di luar seorang perempuan setengah bayar Dengan dandanan sederhana melangkah masuk Dengan dipapah oleh seorang gadis cantik berbaju ungu Nyonya setengah umur ini berperawakan langsing Berkulit pulih Gerak-geriknya memikat Rambutnya tersisi rapi Di bawah cahaya lampu Kulit badannya tertampak lebih halus daripada si gadis Siapapun dapat menduga pada masa remajanya Pasti seorang perempuan molek Sekarang mesti sudah setengah bayar Daya tariknya tetap dapat membuat berdetak jantung setiap lelaki Bagi kaum lelaki, perempuan setengah bayar Yang kenyang pengalaman ini terkadang jauh lebih memikat Daripada gadis yang masih hijau pelonco Akan tetapi si gadis berbaju ungu yang berada di sampingnya Ternyata lain daripada yang lain Segala daya tarik sinyonya sirna sama sekali Dan tidak menimbulkan perhatian orang lain Sukar untuk melukiskan kecantikan gadis ini Serupa sukarnya melukiskan betapa perasaan orang tersentuh Ketika untuk pertama kalinya meresapi cinta Dengan menunduk gadis itu ikut melangkah masuk Lalu berdiri dalam saja di sana Seperti tidak sengaja ia melirik si Yau Hong sekejap Seketika juga timbul perasaan aneh dalam hati Liu Xiaohong Balikan terjadi pula perubahan aneh pada bagian badan tertentu Lirikan si gadis serupa bara api yang tidak kelihatan Dan sewaktu-waktu dapat membakar nafsu mirahi lelaki Setelah melihat gadis itu Barulah Xiaohong paham betul bentuk perempuan Macam apakah yang dapat dianggap sebagai perempuan cantik Kahloksan duduk santai di kursinya Menikmati mimik wajah Liu Xiaohong Katanya kemudian dengan perlahan Dia bernama Jojo Dia sangat menggiurkan orang bukan Xiaohong tidak dapat menyangkal Tampaknya engkau sangat menyukai dia Kata pula Kahloksan Xiaohong juga tidak dapat membantah Perlahan Kahloksan menghela nafas Baik, setiap saat jika kau mau pulang Setiap saat dia akan ikut bersamamu dengan membawa peti ini Perlahan Xiaohong juga menghela nafas Dan berkata, jika begitu, hendaknya kah suruh dia menungguku disini Bilakah engkau akan pulang tanya Kahloksan Begitu menemukan Loset Pai Segera juga aku pulang Air muka Kahloksan berubah Sesungguhnya apa kehendakmu baru akankah sanggupi untuk pulang sekarang? Apa permintaanmu biji metus Xiaohong berputar? Kalanya, sebenarnya aku tidak menghendaki apa-apa Namun sekarang aku jadi teringat kepada sesuatu Sesuatu apa tanya Kahloksan Ku minta hidung sukong pising Kahloksan tampak melenggong Emas dan si cantik engkau tidak mau Mengapa justru minta hidungnya Sebab ingin kulihat bagaimana macamnya sesudah kehilangan hidung Ingin kulihat apakah dia masih mampu menyaruh sebagai setan Untuk menakuti orang atau tidak Kahloksan menatapnya Tanpa bersuara, mendadak ia terbahak-bahak Suara tertawanya telah berubah menjadi lantang Hahaha Bagus, tak kusangka sekali ini tetap tidak dapat ku gertak dirimu Care bagaimana dapat kau lihat penyamaranku dengan ucapannya ini Sama halnya dia telah mengaku dirinya sebagai sukong pising Tidak sulit, ujar Xiaohong dengan hambar Dapat ku cium bau malingmu Bau maling sukong pising menegas Ya, baik maling besar maupun maling kecil tentu membawa semacam bau Ujar Xiaohong Engkau adalah raja pencuri Malingnya maling Dengan sendirinya baumu terlebih keras daripada maling lain Apalagi Tanda petik Apalagi apa sukong pising menegas Biarpun aku dalam keadaan mebuk Kecuali maling semacam dirimu ini Orang lain jangan harap akan dapat menyusup masuk ke tempatku ini dan mencuri pakaianku Pakaian Xiaohong semula ditaruh di ujung tempat tidur dan sekarang memang tidak kelihatan lagi Sukong pising tertawa Aku cuma membuat alasan bagimu agar kau dapat meringkuk terus di bawah selimut Memangnya siapa mengincar bajumu yang tidak laku sepicis itu Dengan sendirinya kau pun tidak menghendaki kepalaku Kata Xiaohong Kepalamu terlalu besar Di bawah terlalu berat Dipajang di rumah juga makan tempat Habis apa kehendakmu ingin melihat dirimu Masa belum cukup kau lihat diriku Jika kau sangka aku yang ingin melihat dirimu Maka salah besar Bagaiku bila melihat sekejap dirimu Segera aku bisa tumpah Habis siapa yang ingin melihat diriku Kah Lok San Jawab Sukong pising Kah Lok San yang tulen tanya Xiaohong Sukong pising mengangguk Ya, dia ingin tahu bagaimana wujudnya makhluk aneh yang beralis empat ini Dan berapa lihainya untuk itu Mengapa dia sendiri tidak datang kemari Dia sudah datang Ujar Sukong pising Dia sudah berada di rumah ini Kata Liok Xiaohong menegas Ya, dia sudah berada di sini Coba dapatkah kau kenali dia atau tidak Di dalam rumah sekarang seluruhnya ada sembilan orang Kecuali Liok Xiaohong sendiri dan Sukong pising Yang seorang ialah si lelaki berbaju hitam dan berpedang antik itu Seorang lagi si ahli senjata rahasia yang masih bergelantungan di Belanda rumah Seorang hamba tua yang berkuku sangat panjang Seorang gadis cantik setengah bayah selebihnya adalah dua lelaki kekar penggotong peti Di antara ketujuh orang ini Siapakah samaran Kah Lok San tulen Xiaohong mengamat-amati si baju hitam beberapa kejap Katanya kemudian Engkau menyandang pedang antik Ilmu silatmu tidak lemah Juga berkedok Jangan-jangan engkau inilah Kah Lok San si baju hitam Diam saja Tapi Xiaohong lantas menggeleng-geleng dan berucap Tidak, tidak mungkin Mengapa tidak mungkin? Tanya si baju hitam sakin tidak tahan Sebab meski ilmu pedangmu cukup hebat Tapi kurang perbawa Dari mana kau tahukah Lok San pasti mempunyai perbawatannya si baju hitam Jika dia tidak mempunyai perbawa Kira bagaimana dahulu dia dapat merajai lautan dan memerintah anak buahnya Maka si baju hitam tidak dapat bicara lagi Orang kedua yang diawasi Xiaohong adalah si ahli senjata yang bergelantung di Belandar Seperti kera itu Tetapi cuma dipandangnya sekejap Lalu ia menggeleng dan berkata Tidak mungkin dirimu Kah Lok San Sebab apa tanya si kera Sebab orang semacam Kah Lok San tidak nanti bergelantungan di atap rumah serupa orang hutan Maka orang ini pun tidak dapat bicara lagi Giliran selanjutnya adalah si hamba tua yang berkuku panjang itu Melihat kedudukanmu Tidak seharusnya kau piara kuku sepanjang ini Ujar Xiaohong Korek kuping perak yang kau gunakan untuk mencukil sumbu pelitata di kuliah terbuat dengan sangat indah Bahkan biasanya digunakan orang Kangowo untuk menguji sesuatu Makanan beracun atau tidak Kulihat sinar matamu tajam Langkahmu mantap Luekangmu pasti tidak lemah Hambatua tidak memperlihatkan perasaan apa-apa Jangan-jangan kau anggap diriku inilah kah Lok San kau pun bukan Sahut Xiaohong dengan tertawa Sebab apa tanya si hamba tua Sebab engkau tidak sesuai Kata Xiaohong Tidak sesuai melengak si hamba tua Dahulu kah Lok San merajai lautan Sekarang dia juga seorang hartawan besar setempat Dalam makanannya beracun atau tidak Tentu ada pengiringnya yang akan mengujinya Padanya sendiri untuk apa Mesti membawa barang tetek bengek begini Maka hamba itu pun bungkam Kedua kulit penggotong peti itu lebih-lebih Tidak mungkin samaran kah Lok San Anggota badan mereka kasar Kekar tanpa wibawa Sekali pandang saja orang akan tahu mereka berasal dari golongan rendahan Sekarang Xiaohong sedang mengincar si nona cilik berbaju ulu Kau kira dia samaran kah Lok San Tanya Sukong Pising dengan tertawa Dia juga mungkin Ujar Xiaohong dengan tertawa Dia juga mungkin hampir saja Sukong Pising berteriak Dengan kecantikan dan daya tariknya Memang setiap lelaki bisa menyembah di bawah kakinya Dan rela diperlakukan apapun olehnya Ujar Xiaohong Selama ratusan tahun terakhir ini Bajak laut terkenal yang merajai lautan sana Memang ada seorang perempuan cantik yang meruntuhkan iman siapapun Cuma sayang Sayang apa tanya Sukong Pising Sayang usianya terlalu muda Paling-paling hanya bisa jadi putri kah Lok San saja Sukong Pising memandangnya Sorot matanya menampilkan semacam rasa kagum padanya Dan sekarang tinggal satu orang lagi Yang tersisa tinggal sinyonya setengah bayak itu Apakah dia samaran kah Lok San tanya Sukong Pising pula Dengan sendirinya juga tidak mungkin Ujar Xiaohong Sudah lebih 30 tahun yang lalu Kah Lok San malang melintang di lautan raya sana Umurnya sekarang sedikitnya sudah 50 atau 60 tahun Padahal usianya cantik ini tampaknya baru tahun 1940-an Konon kah Lok San bertenaga raksasa pembawaan Bahkan gagah perkasa dan seorang sanggup melawan beratus orang Ucap Xiaohong pula Dahulu bila terjadi pertempuran perebutan pengaruh di lautan Dia selalu mendahului anak buahnya menyerbu musuh lebih dulu Dia tangkas dan berani dan sukar ditandingi Sedangkan nyonya setengah bayak itu kelihatan lemah lembut Dengan tersenyum Sukong Pising berkata Meski cukup beralasan urayanmu Tapi kau lupa pada suatu hal yang paling penting Oh Xiaohong melengat Kau lupa bahwa Kah Lok San adalah seorang lelaki gagah perkasa Sedangkan nyonya kita ini seorang perempuan Hal ini kukira tidak penting Oh kini Sukong Pising yang melenggong Di dunia Kang Oung sekarang banyak orang mahir menyamar Ilmu Ria sudah berkembang Lelaki bisa menyamar sebagai perempuan Dan perempuan juga dapat menyaru sebagai lelaki Soal ini sudah tidak mengherankan lagi Apapun juga tentunya kau anggap dia tidak mungkin samaran Kah Lok San Ya memang tidak mungkin Ujar Xiaohong Tapi setahuku Kah Lok San benar-benar berada di rumah ini Kata Sukong Pising Jika mereka bertujuh bukan Kah Lok San Lantas siapakah Kah Lok San sebenarnya tidak pantas kau tanya Mengapa tidak pantas ku tanya Sebab kau pun tahu urusan di dunia ini Seperti orang main catur Banyak ragam perubahannya Ada hal yang tidak mungkin terjadi justru dapat terjadi Ada urusan yang tidak mungkin terlaksana Sekarang juga dapat terlaksana Bahkan lautan pun bisa ditimbun menjadi daratan Apalagi urusan lain Makanya Makanya nyonya kita ini mestinya tidak mungkin samaran Kah Lok San Tapi justru samarannya Jadi maksudmu Dia lelaki yang menyamar sebagai perempuan EHM Xiaohong mengangguk Kah Lok San merajai samudera dan memerintah kawanan bajak Dengan sendirinya dia seorang lelaki kekar dan berwajah bengis Jika wajahnya sehalus ini Mana mungkin kawanan bajak bisa tunduk padanya Ujar Sukong Pising dengan tertawa Mungkin sudah kau lupakan julukannya pada masa lampau Aku sih tidak pernah lupa Kata Xiaohong Coba jelaskan Pinta Sukong Pising Dahulu dia berjuluk Ti Bin Hang Ong Raja Naga bermuka besi Sebabnya dia meniru panglima perang dinasti dahulu yang bernama Tik Jing Pada waktu menyerbu musuh di medan perang selalu memakai topeng tembaga yang beringas Setelah tersenyum Xiaohong menyambung lagi Padahal Tik Jing terkenal berwajah cakap Ia tahu wajah sendiri tidak dapat menakuti orang Sebab itulah dia sengaja memakai topeng Kukira kah laksan juga demikian Seketika Sukong Pising menjadi bungkam juga Sedangkan nyonya selengah baya itu lantas menghela nafas dan berkata Bagus sungguh pandangan tajam Ya, lumayan Meski tidak luar biasa Ucap Xiaohong dengan bangga Betul, aku inilah kah laksan Kata si nyonya tiba-tiba Aku inilah Ti Bin Leong Ong Masa lampau dan si dermawan masa kini di daerah Kang Lam Ketika menyebut kah laksan Wajahnya yang molek itu seketika berubah menjadi dingin Waktu menyebut Ti Bin Leong Ong terpancar Sorot matanya yang tajam dan selesai bicara Dia benar-benar telah berubah jadi seorang yang lain Meski wajah dan pakaiannya tidak berubah seluruhnya Tapi sikapnya dan gayanya telah berubah sama sekali Serupa sebilah pedang tajam yang terlolos dari sarungnya Sampai Xiaohong juga dapat merasakan keseramannya Dia memandang Xiaohong lekat-lekat Lalu menyambung pula Cuma aku pun tidak habis mengerti Kera bagaimana dapat kau lihat samaranku Xiaohong tersenyum Ucapnya, lantaran dia Dia yang dimaksud adalah Jojo Si Nona Jelita Bila mana memandangnya Sorot mati Xiaohong lantas penuh gairah dan penuh rasa takjub Sebaliknya sinar mati kak laksan lantas penuh rasa murka dan curiga Dia menegas Lantaran dia, katamu Apakah dia yang memberi isyarat padamu melihat sikap kak laksan itu Kertawa Xiaohong semakin riang Sahutnya tak acuh Jika kau pikir demikian juga boleh Sebab kalau dia tidak berada di sini Aku pasti takkan menyangka engkau inilah kak laksan Tangan kak laksan yang berpegangan pada bahu Jojo itu mendadak mengenjang Seketika wajah Jojo yang cantik itu menampilkan rasa kesakitan Diam-diam Xiaohong menghela nafas Baru sekarang ia tahu pasti hubungan di antara mereka Mereka diumpamakan rasa tua yang licin Kelinci iane cantik dan halus Elang yang rakus dan burung kenari yang kehilangan kebebasan Dia tidak tega lagi melihat si nona tersiksa Cepat ia memberi penjelasan Anak perempuan seperti dia Kemanapun dia pergi lelaki tentu akan memandang beberapa kejap Lebih banyak padanya Kah laksan hanya mendengu saja Akan tetapi lelaki yang berada di sini justru tidak memandangnya sama sekali Bahkan meliriknya saja tidak berani Padahal perempuan dilahirkan justru untuk dipandangi lelaki Bahwa mereka tidak berani memandangnya Tentunya bukan karena takut si nona akan marah Tetapi kepadamu Maka, maka apa tanya kah laksan Maka aku bertanya-tanya kepada diriku sendiri Semua lelaki yang berada di sini rata-rata bukan jagoan rendahan Mengapa mereka sama takut padamu Jangan-jangan engkau inilah kah laksan yang membunuh orang tanpa berkedip itu Kah laksan menatapnya tajam-tajam Tiba-tiba ia bergelak tertawa dan berseru Bagus, urayan bagus Kau berpikirmu juga bagus Kedatanganmu kan bukan untuk mendengarkan khutbahku Tapi kau datang untuk melihat diriku Kau ingin tahu aku ini orang macam apa Begitu bukan betul Sahutkah laksan Dan sekarang sudah kau lihat betul Bagaimana, orang macam apakah diriku ini seorang pintar Bagus, jawaban bagus Engkau tidak cuma pintar saja Bahkan berpenderian teguh Beriman kuat Urusan apapun sangat sulit menggoyahkan pikiranmu Kupikir jika benar ada sesuatu urusan yang hendak kau lakukan Pasti urusan itu akankah selesaikan sampai tuntas Biarpun ada seribu rintangan yang harus kau hadapi Bagus, pendapat yang bagus Kata Xiaohong Jadi kau ini seorang sahabat yang baik Tapi juga seorang lawan yang menakutkan Dengan tajam kah laksan pandang Xiaohong Lalu menyambung Cuma sayang Engkau bukan sahabatku Maka bagimu hanya ada satu jalan Yaitu mati Hanya ada mati Bagiku Xiaohong menegas Ya, harus mati Tidak ada pilihan Tidak boleh tidak jengekah laksan OOO000 Malam bertambah larut Angin semakin dingin Si baju hitam masih berdiri tegak seperti tonggak di situ Si hamba tua mengeluarkan sebuah kikir kecil Dan sedang mengikir kukunya yang panjang itu Orang yang menggelantung di belanda rumah itu Entah sejak kapan sudah hanjlok ke bawah Sama sekali tidak menerbitkan suara Pandanganmu memang tidak keliru Katakah laksan Mereka bertiga memang jago yang tidak boleh diremahkan Tadi meski sudah dapat kau tangkis tusukan maut losam Dan hamburan senjata rahasia logi Tapi kalau ditambah lagi dengan serangan Lotoa Tentu keadaannya akan sangat berbeda Liu Xiaohong memandang hamba tua yang berambut putih itu dan bertanya Apakah dirimu yang dimaksud Lotoa hamba tua itu hanya mendengu saja Ia menekuk jarinya Kuku panjang pada jari tengah lantas terlipat serupa kertas Ketika mendadak di jentikan Krip di mana ada sing angin 66 Menyambar Kertas tutup jendela yang terletak 7-8 kaki jauhnya itu telah tertusuk Satu lubang kecil oleh angin selentikan kukunya itu Apabila kuku ini tepat menusuk di tubuh manusia Maka dapat dibayangkan bagaimana akibatnya Tanpa terasa siau hal bersorak memuji Bagus, sungguh hebat Tenaga jari sakti yang lihai dan benar-benar ilmu sakti andalan Hoasan Hektometer Boleh juga pandanganmu Jengek si hamba tua Jurus pedang maut Kong Tong Pei Hujan senjata rahasia perguruan Sin Cap Niocu Ditambah lagi tenaga jari sakti Hoasan Pei Tampaknya hari ini nasibku akan sukar diramalkan Ucap siau hang dengan gegetun Tiba-tiba Sukong Pising tertawa Katanya, orang lain sama bilang pandanganmu tidak jelek Tapi Jeus teru hendak ku katakan pandanganmu kurang baik Oh siau hang ingin tahu Hanya asal usul kufu mereka bertiga yang kau sebutkan Tapi kau lupa bahwa di sini masih ada dua tokoh lagi yang terlebih menakutkan Ujar Sukong Pising, aku tidak lupa Sahut siau hang Memangnya aku kau hitung atau tidak-tidak Kata siau hang Sebab apa tanya Sukong Pising Sebab dalam pandanganku Sama sekali engkau tidak menakutkan Sebaliknya rada-rada menyenangkan Sukong Pising tertawa Tentunya tidakkah sangka akan ku katakan engkau ini rada menyenangkan Bukan aku pun tidak menyangka dapat kau lihat nona jojo yang lembut ini sedemikian menakutkan Sahut Sukong Pising Aku pun dapat melihat seginya yang menyenangkan Ujar siau hang dengan tertawa Orang yang menyenangkan biasanya kan juga menakutkan Mungkin hal ini sukar dimengerti Tapi nanti bila mana engkau benar-benar jatuh cinta kepada seorang Barulah akan kau pahami artinya Kukira engkau juga tidak pernah mendengar sesuatu pamao Kata Sukong Pising pula Oh, pamao apa tanya siau hang Lemah lembut menarik Kejar nyawa rampas sukma siau hang berpaling dan memandang jojo Ucapnya sambil menggeleng Sungguh aku tidak percaya nona lemah lembut seperti dirimu ini memiliki kepandaian mengejar nyawa dan merampas sukma orang aku sendiri tidak percaya Ujar jojo dengan tertawa Tertawanya manis, suaranya merdu tapi gerak tangannya lebih keji daripada ular berbisa Justru pada saat dia tertawa manis itulah, serentak dia turun tangan Dinar emas berkelebat, secepat kilat menusuk leher Senjata yang digunakannya adalah tusuk kunde emas yang dipakai NIA Tangan siau hang sudah bergerak dan siap menjepitnya Jepitan siau hang belum pernah meleset Akan tetapi sekali ini baru saja tangan terjulur, segera ditariknya kembali Sebab pada saat cahaya emas berkelebat itulah tiba-tiba diketahuinya ujung tusuk kunde itu berduri Terdapat duri lembut yang tak terhitung jumlahnya Dengan sendirinya duri tusuk kunde itu beracun Jojo bukan orang pertama yang menggunakan kera keji untuk menghadapi jepitan jari liok siau hang itu Bahwa siau hang dapat hidup sampai sekarang jelas bukan lantaran nasibnya selalu mujur Yang pasti matanya memang tajam, reaksinya cepat, begitu tangan ditarik kembali Serem tak tubuhnya menggeser ke samping sehingga tusuk kunde lawan tepat menyambar lewat leharnya Sekali tangan Jojo berputar, tusuk kunde menusuk pula Tusuk kunde ini pendek dan gesit, perubahan serangannya tentu saja sangat cepat Hanya sekejap saja sudah belasan kali ia menusuk Sudut yang ditusuk selalu bagian yang sukar terhindar, yang diincar selalu bagian mematikan Tusuk kunde nona yang kelihatan lemah lembut ini ternyata jauh lebih menakutkan daripada pedang si baju hitam tadi Cuma sayang, lawan yang dihadapinya ialah liok siau hang Jika serangannya sangat cepat, kira berkelit liok siau hang terlebih cepat Beruntun dia menyerang 16 kali dan berturut-turut liok siau hang mengelak 15 kali Mendadak tangan siau hang membalik dan tepat mencengkeram pergelangan tangan yang pulih halus itu Pergelangan tangan halus itu tidak tega dipatahkan Biasanya siau hang memang penyayang perempuan, apalagi perempuan cantik, mana dia sampai hati Akan tetapi si nona justru berhati keji, sambil menggeliat, sebelah kakinya menendang, yang diincar adalah selangkangan liok siau hang, bagian yang vital dan fatal Serangan ini sesungguhnya tidak pantas dilakukan, apalagi oleh seorang gadis jelita Siapapun tidak menyangka anak perempuan lembut dan menyenangkan seperti dia bisa melakukan serangan sekeji ini Tapi liok siau hang justru sudah menduga akan kemungkinan ini Pada saat kaki orang terangkat, berbareng ia pun memutar pergelangan tangan si nona sehingga orangnya terlempar ke sana Sedapatnya nona itu berjumpalitan di udara untuk kemudian jaluh ke dalam pangkuan kahloksan Kahloksan tampak berkerut kening, tanyanya, kau terluka tidak Kera bertanyanya ternyata sangat halus dan penuh perhatian Jojo menggeleng, perlahan ia melepaskan diri dan pelukan kahloksan Mendadak tangannya membalik, tusuk punda yang dipegangnya langsung menikam dada kahloksan Perubahan ini sama sekali tak terduga oleh liok siau hang bahkan mimpi pun tak terpikir oleh kahloksan Serangan ini jelas serangan yang fatal, yang mematikan Kahloksan memang tidak malu sebagai seorang gembong, biarpun terancam bahaya Dia tidak menjadi panik, dia masih dapat melancarkan serangan balasan Sekali turun tangan segera ia cekik leher Jojo Muka Jojo tampak pucat sebagai mayat, terdengar suara krok-krok dari tenggorokannya yang tercekik Makin kencang cekikan kahloksan, katanya dengan menyeringai Perempuan hina, akanku, belum lanjut ucapannya Kerap, sebuah kuku yang panjang tepat menusup giyok cimhiat di bagian belakang kepalanya Ini pun serangan yang mematikan Segera kahloksan melepaskan cekikannya, ia meraung sambil membalik tubuh dan menubruk ke arah si hamba tua Akan tetapi baru saja ia membalik tubuh, serentak angin tajam menyambar tiba pula Belasan bintik perak sama bersarang di punggungnya, sebatang pedang secepat kilat juga menyambar tiba dan tepat menusuk pinggangnya Sekali berhasil dengan serangannya, keempat orang serentak mundur bersama, mundur ke pojok ruangan Setelah pedang dicabut, darah segar lantas berhamburan, kahloksan ternyata tidak lantas roboh, mukanya tampak beringas dan sangat menakutkan Matanya melotot seakan-akan melompat keluar dari rongga matanya Ia mendelik terhadap keempat orang itu, teriaknya dengan suara parau Ken, kenapa kalian lakukan, si baju hitam menggenggam pedangnya dengan erat, urat hijau tampak menonjol di punggung tangannya Karena terlalu banyak mengeluarkan tenaga, ruas jarinya berubah menjadi putih, bahkan kelihatan bergemetar Tidak terkecuali yang lain, si hamba tua dan orang yang bergelantungan di atas belandar itu juga sama gemetar Meski berhasil menyerang, rupanya mereka pun ketakutan sehingga tidak sanggup bicara Yang masih dapat bicara dengan tenang justru ialah jojo sambil menggigit bibir ya lantas mendengus UHM, kau sendiri tentunya paham kenapa kami bertindak demikian Sejenakkah loksan mendelik lagi, lalu mengembuskan kata-kata terakhir Sungguh aku tidak paham, ucapannya itu makin lemah dan pada saat kata terakhir terdengar hanya embusan napas belaka Dia tidak paham, sampai ajalnya rupanya dia tetap tidak paham kenapa beberapa orang kepercayaannya itu berbalik menyerang dan membunuhnya Cahaya pelita semakin buram Suasana di dalam rumah sunyi senyap, sampai suara napas dan detak jantung seakan-akan juga berhenti Kah loksan telah roboh terkulai di tengah genangan darahnya sendiri Siau Hang mengendurkan tangannya, tiba-tiba ia merasa tangan sendiri juga berkeringat dingin Rupanya kejadian tadi juga cukup menegangkan urat serafnya Orang pertama yang membuka mulut masih tetap Jojo Entah mengapa, mungkin ini buktinya lidah orang perempuan secara kodrat memang lebih lemas dan lincah daripada lidah orang lelaki Jojo membalik tubuh dan berhadapan dengan Liu Xiaohang Katanya, tentunya tak pernahkah sangka kami akan membunuh dia Xiaohang menyangkal, ia percaya siapapun pasti tidak pernah menduga kejadian ini Apakah kau pun tidak tahu sebab apa kami membunuh dia? Tanya Jojo pula Xiaohang merasa ragu untuk menjawab Perjodohan yang tidak sesuai selalu akan menimbulkan tragedi atau drama yang memilukan Hal ini bukannya Xiaohang tidak tahu Cuma dia tidak ingin bicara, ia lebih suka si nona sendiri yang memberkannya Wajah Jojo memang kelihatan sangat berduka dan juga murka Katanya kemudian dengan emosional, dia telah menguasai diriku dengan kekerasan Aku dipaksa menjadi barang permainannya, dijadikan alat pelampiasnya Dia juga berhasil menggenggam kelemahan mereka bertiga Dia memeras mereka dan memaksa mereka jadi budaknya Maka kami berkomplot, sudah lama kami ingin membunuh dia Cuma sayang, sebegitu jauh belum ada kesempatan baik Tidak perlu disangsikan lagi Kahloxan adalah seorang tokoh yang sangat menakutkan Kalau tidak ada kesempatan yang menguntungkan dan dirasakan Pasti berhasil dengan sendirinya mereka tidak berani sembarangan bertindak Apakah sekali ini justru telah ku bikin kesempatan baik bagi kalian untuk membunuhnya Tanya si Yau Hong Jojo mengangguk Katanya, ya maka kami sangat berterima kasih padamu Kami sudah siap membalas kebaikanmu ini Membalas kebaikan yang diucapkan seorang perempuan Apalagi anak perempuan secantik Jojo Biasanya mengandung arti khusus Tapi sikap Jojo ternyata sangat prihatin Dengan sungguh-sungguh ia berkata pula Kami tahu perjalanan ini bertujuan mencari Loset Pai Kami juga tahu pada hakikatnya Engkau sama sekali tidak yakin Apakah Loset Pai akan bisa kau temukan Sebab persyaratan yang ada pada kami sekarang jelas lebih baik daripada dirimu Oh Lantas maksudmu Tanya si Yau Hong dengan berkedip-kedip Asalkan kau mau Kami dapat membantumu dengan sepenuh tenaga Jawab Jojo Ker bagaimana akan kalian bantu diriku Tanya si Yau Hong Pula Jojo menudin peti besar yang penuh berisi emas parak itu Dan berkata Peti semacam ini masih ada 11 buah di atas kereta kami Sementara ini Li Hi tidak tahu bahwa Kah Lok San sudah mati Malahan ia pun belum kenal wajah Kah Lok San yang sebenarnya Sebab itulah Sebab itulah jika aku memasukkan Kah Lok San Dengan 12 peti emas ini ku gunakan untuk membeli Loset Pai kepada Li Hi Maka benda pusaka itu dapat ku peroleh dengan sangat mudah Begitu maksudmu Jojo tidak langsung menjawab Ia menghala nafas Lalu berkata pula Kah Lok San memang tidak salah lihat Sedikit pun dia tidak salah menilai dirimu Engkau memang betul seorang yang cerdas dan pintar Tapi aku tetap tidak habis mengerti Sebab apakah kalian bertindak demikian ujar Si Yau Hong Sebab kami tidak ingin orang lain mengetahui bahwakah Kah Lok San terbunuh oleh kami Tutur Jojo setelah berpikir sejenak Oh, apakah kaitan takut anak muridnya akan menuntut balas Tanya Si Yau Hong Tidak, tidak ada orang yang akan menuntut balas baginya Ucap Jojo dengan tertawa Cuma, cuma diakan seorang yang kaya raya Harta benda yang ditinggalkan tak terhitung jumlahnya Tukas Yau Hong dengan tertawa Dan orang yang membunuhnya dengan sendirinya Tidak mungkin dapat ikut mewarisi harta bendanya Begitu ai, engkau benar-benar seorang cerdas Sungguh kelewat pintar Ujar Jojo dengan menghela nafas gegetun Dan karena kalian merasa tidak yakin mampu membunuh diriku Untuk menghilangkan saksi hidup Kalian juga khawatir rahasia peristiwa ini akan tersiar Maka kalian lantas mencari jalan untuk memelet diriku Ucap Si Yau Hong pula Dengan syarat yang kami kemukakan itu Memangnya belum lagi memuaskan dirimu Tanya Jojo sambil memicinkan mata Si Yau Hong tertawa Katanya, cuma sayang orang yang hadir disini Dan langsung menyaksikan kejadian ini Kan tidak cuma aku sendiri Mereka kan juga punya matu dan mulut yang hadir disini Semuanya adalah orang kami sendiri Ujar Jojo Hanya Sukong Tai Hiap saja yang orang luar Aku bukan Tai Hiap, pendekar besar Tapi Tai Chat, maling besar Tukas Sukong Pising dengan tertawa Ya, jelas kami tahu Sukong Tai Chat adalah sahabat baik Liyok Si Yau Hong Apabila Liyok Si Yau Hong mau kompromi dengan kami Dan menyetujui usul yang kami ajukan tadi Ku yakin Sukong Tai Chat pasti takkan berhianat Dan menjual Liyok Si Yau Hong Kata Jojo Mendadak Sukong Pising mendelik dan berteriak Ku bilang diriku ini Tai Chat Mengapa kau pun sebut aku sebagai Tai Chat? Aku kan cuma menurut saja Orang menurutkan lebih baik sahut Jojo dengan tersenyum geli Sukong Pising jadi tertawa juga Betapapun seorang malingkan juga manusia Apalagi lelaki Seorang nona cantik Apapun yang dikatakannya di depan orang lelaki Biasanya si lelaki pasti akan merasa tertarik dan senang Tampaknya Jojo sangat percaya kepada kecantikannya sendiri Dengan gaya mengiuran ia melirik Sukong Pising dan bertanya Bagaimana dengan pendapatmu Sukong Tai Chat bukanlah sahabat baik Liyok Si Yau Hong Jawab Sukong Pising Maka setiap saat bila mana mau dia dapat menjual Liyok Si Yau Hong Hanya saja biasanya Sukong Tai Chat Tidak suka mencari perkara dan mendapat kesulitan Lebih-lebih hurusan yang tidak enak ini Maka, maka Sukong Tai Chat juga setuju tukas Jojo dengan tertawa Tapi Sukong Tai Chat juga ada sebuah syarat Jawab Pising Syarat Syarat apapun biji metu Jojo tampak berkerling Memangnya Sukong Tai Chat juga minta ku temani dia tidur Ucapan Mi sungguh sangat mengejutkan Terlebih mengejutkan daripada tendangan mautnya yang mengincar bagian vital Liyok Si Yau Hong tadi Sukong Pising juga melenggong Tapi lantas bergelak tawa Katanya, wah, anak perempuan cantik semacam dirimu ini Jika tidur di sampingku mungkin aku bisa terjaga bangun Meski lagi tidurnya Habis apa yang kau minta pada ku tanya Jojo dengan tersenyum manis Asalkan lo set pai didapatkan Keempat perempuan itu harus dilepaskan Jawab Sukong Pising Keempat perempuan yang mana? Maksudinulihi dan kawan-kawannya ehm Pising mengangguk Jojo berkedip-kedip Katanya tiba-tiba Aneh juga mengapa engkau sedemikian memperhatikan mereka? Memangnya mereka pernah menemani tidur padamu Sukong Pising mendelik padanya Ucapnya kemudian sambil menggeleng kepala dan menyengir Ai, tampaknya dirimu ini serupa anak perempuan yang alim Mengapa kalau bicara selalu berdui Jojo tertawa? Katanya, sebab setiap kali aku bicara hal-hal demikian Dan akan selalu terasa bergairah dan merangsang Sukong Pising menggelengkan kepala pula Ucapnya, aku cuma ingin tanya padamu Kau terima syaratku atau tidak dengan sendirinya ku terima? Jawab Jojo tanpa pikir Serentak Sukong Pising berdiri Ia melambaikan tangan kepada liok Xiaohang dan berseru Sampai bertemu pulahi Nanti dulu teriak Xiaohang mendadak Dimana pakaian ku Sukong Pising tertawa Katanya, disini ada seorang ona secantik ini Untuk apa pula kau minta pakaian? Bilakah kau berubah menjadi begini bodoh habis berkata Sekali lompat, tahu-tahu ia sudah melayang keluar jendela Hanya sekejap saja suara tertawanya sudah menjauh dan lenyap Aneh juga, dalam waktu singkat suasana di dalam rumah menjadi lengang juga Entah sejak kapan orang-orang itu sudah pergi semua Hanya tinggal liok Xiaohang yang masih berbaring di tempat tidur Dan Jojo yang berdiri di depannya Nona itu kelihatan sangat jinak, lembut dan hangat Mendadak ia mengajukan lagi pertanyaan yang terlebih mengejutkan Apakah kau ingin ku temani kau tidur sekarang ya? Ingin, jawab Xiaohang dengan terus terang Rupanya sekali ini dia tidak merasa kaget oleh tawaran nona jelita itu Malahan Meta pun tidak berkedip sama sekali Jika ingin, Jojo tertawa Suaranya sedemikian lembut dan menghanyutkan pikiran setiap lelaki Boleh kau tidur sendirian disini Mendadak ia membalikan tubuh Tanpa berpaling ia terus melangkah pergi Setiba di luar pintu barulah ia menoleh dan melamaikan tangannya sambil berseru Selama tinggal sampai jumpa esok belang Pintu lantas digaburukan Suasana kembali sunyi Liok Xiaohang melongot Dengan Meta, terbelalak ia memandang langit-langit kamar Dalam hati ia bertanya-tanya kepada dirinya sendiri Aneh, mengapa selalu ku temui orang-orang yang aneh begini? Selalu ku alami kejadian-kejadian yang ajaib ini? Ia tidak tahu bahwa dunia ini memang penuh keajaiban Dan kejadian yang aneh-aneh masih terus akan menimpannya Tamat Silahkan ikuti lanjutan petualangan Liok Xiaohang dalam buku 5 Keajaiban Negeri S